Dia mendengar suara tertawa, wanita. Terima kasih telah menonton! 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 tungku ya cuman saya tidak ngerti ini tungkunya difungsikan untuk apa saya review pelan-pelan biar kalian juga bisa melihat dengan seksama di belakang sudah sangat rimbun sekali bangunan ini dikelilingi oleh rumputan dan ilalang yang sangat tinggi sekali tapi kenapa saya merinding ya padahal ini siang loh sebenarnya saya ingin review mengeksplore bangunan ini pada saat malam hari hanya saja saya kesini setelah saya mengeksplore sarang lampor yang konon ceritanya jadi sarang lampor di salah satu daerah di kabupaten temanggu dan saya terjatuh dan kaki saya sedikit terkilir sehingga saya tidak bisa melakukan eksplore disini seketika setelah saya dari temanggung sehingga saya mengeksplore bangunan ini siang hari sebelum saya beranjak pulang meninggalkan Yogyakarta oke guys kita masuk guys bangunannya cukup luas ya cukup luas sekali cukup besar sekali dan sangat indah sebenarnya kalau kita simak kalau kita lihat bangunannya dari luar sangat indah sekali oke kita jalan lagi hello tabanya disitu oke guys kita telusuri bangunan ini pelan-pelan secara keseluruhan kita tengok ini ruangan apa di depan oke hanya sebuah ruangan kecil ya nggak ada apa-apanya oke oke tapi ini sepertinya anu ya rancangan baru ya sepertinya sih oke kita lanjut mas bro sebenarnya disini udaranya sangat sejuk sangat sejuk sekali karena sangat tinggi sekali posisinya berada di ketinggian dan berada di salah satu lembah di Kaliurang Jawa Tengah sorry Kaliurang itu masuk Jogja ya oke itu view belakang jadi beruntung saya tidak memaksakan diri untuk kesana karena ilalang semua rumput itu lebih tinggi daripada saya dan tumbuh tumbahan itu lebih tinggi daripada saya saya khawatir jika memaksakan diri untuk turun ke bawah itu akan membahayakan saya oke sorry tadi rekamannya terpaksa hentikan sejenak karena ada satu hal menghormati agama ya menghormati agama lain yang sedang oke ini ada tangga di depan diantara semua chat ini ada dua yang sudah tidak karu-karuan chatnya sudah sangat tidak terawat sekali chatnya seperti itu tampilannya yang di lantai dua mari kita tengok dari sisi luarnya karena benar-benar berada di ketinggian dan sejatinya bangunan ini memiliki pemandangan yang sangat indah hanya saja sudah hancur dan tidak terawat ini adalah balkon di lantai dua sangat indah pemandangannya mas bro kita tengok kesana kita lihat pemandangan yang disajikan dari sisi sebelah sana di situ di bawah sana masih terdapat banyak vila-vila yang masih beroperasi dan disawakan sejatinya kalihurang ini memiliki pemandangan yang bagus indah dan udara yang sangat sejuk hanya saja terdapat sebuah vila yang ditinggalkan yang katanya sangat angker dan mohon maaf saya tidak mengeksplor bangunan ini pada malam hari karena efisiensi waktu saya yang berbenturan dengan waktu ke pulangan saya nah tadi tungku itu ada disana yang saya bilang mau turun tadi tidak jadi dan disitu ada celah untuk berjalan cuman tumbuhannya ilalangnya rumputannya sangat tinggi lebih tinggi daripada saya lebih dari dua meter khawatir ada ular yang bersemayam disitu dan membahayakan nyawa saya sehingga saya memilih untuk tidak kesana baik mas bro kita lanjut ke sisi yang lain di balkon bangunan vila kaliurang yang terbengkalai dan terkenal angker ini kebayang ya saya melintas ke sini kurang lebih sembilan tahun yang lalu vila ini sudah terbengkalai atapnya yang sudah gak karu-karuan yang sudah hancur dan sangat-sangat berantakan sangat rusak tetapi bangunannya sangat kokoh ya konstruksi bangunannya sangat kokoh bisa kalian lihat itu pagarnya pun tidak ada yang ya pokoknya masih kuat lah struktur bangunan ini ini balkon lantai 2 ya mas bro dan di atas itu ada sebuah apa namanya gua jepang kalau gak salah mungkin ya saya gak tahu pasti yang jelas saya hanya ingin mengeksplore bangunan ini saja oke mas bro kita kembali ke dalam bangunan dan kita lihat ruangan yang berada di bawah seperti apa tampilannya luar biasa bangunan ini oke siang udah bikin aku gering gering kita ke atas bro kita kembali lagi ke dalam oke permisi itu tangganya dan itu atapnya sekali-sekali saya review siang hari ya karena saya juga jarang explore bangunan terbengkalai di saat siang hari woi kaget gua huh jangan bikin sport jantung itu tangganya kita turun oke semakin ke bawah sini sebenarnya terasa sangat secuk ya udaranya ya tiket kelembapannya mungkin berbeda ya yang di lantai bawah sini lebih secuk daripada yang di lantai sana atau ada sesuatu kah di situ kita lanjut permisi kita tengok satu demi satu ruangan ini di sini di sini terdapat sebuah kamar dan kamarnya di beri tralis ya ada divan terbengkalai di situ ini bufet tapi kok ada mustafel loh mungkin ini di desain untuk sebuah kitchen set ya oke kita tengok keren keren cukup rinding aku di sini ini ada sebuah ruangan ini tetapi kenapa ruangan ini kok ditutup ya ini kok ruangan ini ditutup ya tidak 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 keren tidak seru tidak seru tidak kita masuk kita masuk ini apa ya yang di sini kok ditutup ini sebuah gudang-gudang dan aku heran di sini ada tiga ruangan tapi ditutup siapakah yang menutupnya dan apakah halasannya menutup oh sorry itu bagian pertokaian ya jadi kalau bagian pertokaian kita kompetmen untuk tidak merekam oke kita tengok ruangan yang sebelah sebelah sini isinya apa kira-kira sebuah kamar yang besar ini sepertinya dirancang untuk menjadi sebuah batap atau pak mandi ya kira-kira kalau misalkan batap paten seperti ini siapa yang mau berendem ya sebesar apa sih orang yang mau berendem di batap gitu tapi memang ada sensasi gak sih berendem di batap itu sambil gemericik air dan lain sebagainya pokoknya sensasinya keren deh berendem di batap itu kita lanjut ke ruangan yang lain ini adalah sebuah kamar yang cukup besar oke kenapa saya kos-kosan ambekan pek ambekan ambekan mengi oh sorry itu bagian pertokaian yang sudah cukup mengerikan tampilannya oke tidak ada frame untuk kusen ya jadi tidak ada frame untuk kusen menaruh pintu menempatkan pintu ya di ruangan ini yang jelas kita eksplor aja akhirnya nyampe juga aku ke vila ini dan kalau melihat tangga ini sepertinya kok apa ya cukup-cukup membuat creepy gitu loh nah ini pintu yang bawah akses jalan keluar keren kan tangganya keren tampilan tangganya keren dan dan di situ ada satu ruangan ada sebuah sofa juga yang terbengkalai disitu kita coba ini 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 ada di pnm yang terbengkalai disini dan beberapa coretan coretan yang tidak perlu saya sorot karena tidak patut untuk dilihat ya ini rancang susun dan terdapat sebuah kursi tua terbengkalai yang menghadap ke arah pintu masuk mungkin ada teman-teman konten kreator ada orang iseng yang menempatkan kursi itu menghadap ke arah pintu masuk yang bisa membuat mungkin dia iseng ya mencoba supaya siapa tahu yang masuk ke sini merinding dan kaget atau halu kalian merinding gak sih lihat ini aku kok agak-agak merinding ya kebayang gak kalau misalkan kursi tua seperti ini yang terbengkalai terus posisinya berada di ruangan gelap dan terbengkalai seperti ini wow sensasinya merinding mas bro merinding mas bro merinding merinding itu tandanya oh ya pokoknya merinding tandanya merinding halo halo Ayo kita turun hai 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 oke kita sudah menelusuri semua ruangan di bangunan ini di lantai atas walaupun bawah seperti ada ngintip kita kembali ke lantai atas kok sepertinya aku senang sekali ya melihat tangga ini senang sekali senang dalam artian bikin keeng kita lanjut kita tengok bangunan ini dari luar oke mas bro kita naik lagi ke atas kita kembali ke lantai pertama kita datang kita coba tengok ya mungkin jika saya tidak terlalu ngos-ngosan saya akan review bangunan ini tepat dari depan oke tuh kalian bisa lihat kayu-kayu dari atapnya saja udah hancur enggak garu-garuan kayunya sudah berjatuhan oke mas bro kita lanjutnya kita maju ke depan maju ke belakang ini seperti itulah tampilannya biar kalian merasa keren di vila ini terdapat banyak dipan yang terbengkalai ya ya mungkin orientasinya orang itu pada waktu membangun dan membuat vila ini ditujukan untuk dikomersilkan tapi Wallahualam vila ini sudah sudah terbengkalai hampir enggak tahu berapa puluh tahun kita keluar kita tengok view dari depan itu adalah bagian belakang tadi dan kita cek itu bangunan milik orang ya ini gudang kecil ini juga masih bagian dari vila ya mas bro masih bagian dari vila ini bangunan kecil yang terbengkalai ini nah seperti itulah tampilannya keren enggak saya tidak mau turun ya kalian kalau melihat tampilan dari bawah dari depannya bisa melihat slideshow dari video ini di bagian depan bagian awal ya baiklah teman-teman itulah sekilas vila angker kaliurang entah apa warga menyebutnya tetapi banyak yang setuju dan berpendapat bahwasannya vila ini sangat angker saya Captain Ray dari channel Captain Ray memang horror mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan kalian menyimak video saya buat kalian yang menyimak video saya dari detik awal sampai detik terakhir dan tidak lewati iklan saya doakan panjang umur banyak rezeki saya selalu senantai saya bahagia dan diberkahi usianya budayakan menonton video dari detik awal sampai detik terakhir dan tidak lewati iklan sebagai bentuk apresiasi kita kepada para konten kreator saya Captain Ray dari Kaliurang Yogyakarta terima kasih selamat siang selamat beraktifitas sehat selalu dan tetap ikuti protokol kesehatan serta tunduk pada peraturan pemerintah selamat siang dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang katanya menjadi tempat persemayamannya lampor 5 do 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 Terima kasih.